Intro Permisi, permisi, minggir dulu ya Wir, susu panas mau lewat nih. Hahaha, iFoodies udah pada tau belum, kalau di Semarang ada yang namanya Warsu alias warung susu. Beuh, mantep gak tuh? Kalau buat kaum bendang mending yang kebingungan dimilih tempat buat buka puasa, ini sih pasti gak bakalan nolak, yakin seribu persen. Sesuai dengan namanya, ya warung ini emang jual aneka menu dengan bahan utama susu sapi segar. Konsep warung terbuka dengan tempat yang luas dan banyak cemilang pendampingnya nih, Foodies. Jadi wajar ya kalau warung susu ini sudah jadi tren khususnya bagi masyarakat Semarang. Wuuuh, Foodies! Hari ini ya kita kulinerannya yang sehat-sehat dulu, ya Bu ya? Hahaha, sehat, minum susu sehat ini. Iya, ini ada lagi di Semarang di salah satu warung susu, Karangdoro ya Bu ya, udah legend banget. Bayangin, dulu nih ibu jualan masih usia 15 tahun. Bu, sekarang usia berapa, Bu? 73. 73? Kirain 17 tahun, Bu. Wih, mantep banget nih ibu Alvia, tetap semangat berjualan dan konsisten ya. Bisa dibilang ibu Alvia ini sebagai pelopor warung susu di wilayah Karangdoro. Sekarang si ibu nggak sendiri, udah banyak tuh pegawai warung yang juga masih rombongan keluarganya, Foodies. Eh, ngomong-ngomong nih ya, namanya juga warung susu ya kan? Menu andalannya ya ini nih, susu sapi segar pastinya. Lihat nih, Foodies, susu sapinya sengaja selalu dibikin anget lho. Wih, mantep! Buat yang senang aneka macam rasa, bisa banget dikombinasikan dengan berbagai macam rasa, salah satunya coklat. Oke, ini tadi isinya gula pakir 2 sendok ditambah serbuk coklat ya, Bu ya. Serbuk coklatnya 1 sendok tuh. Duh, Foodies, kebayang dong ya, serbuk coklat disiram sama susu panas. Beuh, bayangin aja dulu deh ya. Ini baru satu varian menu, masih banyak milan menu lain yang juga diracik-cik secara dadakan. Nih, buat besti-besti yang suka rasa segar, ada juga lho varian rasa buah-buahan dijamin nyegerin. Ada sirup melon dan stroberinya nih, Foodies. Ini kata ibu, sirup yang rasa-rasa itu bikin sendiri. Bikin sendiri. Berarti kalau gitu, saya pengen tau juga, Bu. Mau nyobain rasanya, boleh ya? Boleh, boleh. Ibu, nanti dibikinin ya? Ya, dibikinin. Ini dia nih, Foodies, sirupnya, Bu, menggura banget ya. Dan kerennya lagi, ini tuh bikin sendiri lho, bukan sirup botolan yang ada di pasar-pasar gitu. Dengan racikan bahan seperti gua pasir dan perasa buah, terus dimasak nih tuh, Foodies, sampai jadi mengental seperti ini. Lalu, tinggal ditambah susu sapi segar deh. Mau panas atau dingin? Pakai es batu, cus, boleh. Pokoknya, mah sesuaikan aja dengan suasana hati aja ya. Foodies, ada belasan menu yang bisa dipilih-pilih nih. Mulai dari yang gelasan sampai yang literan juga ada lho, Foodies. Berkat konsistensinya, warung ini udah punya langganan tetap lho. Gak cuma asik jadi tempat jajan emang, tapi juga jadi ruang buat kumpul dan istirahat di tengah rutinitas hari ya. Eits gak usah khawatir dengan kualitas susunya lho ya, karena disini selalu pake susu murni yang masih baru. Dikirim setiap pagi hari. Sekali order bisa sampai 200 liter. Wih, gokil gak tuh? Lala. Yaudah, biar gak kelaman, sekarang kita icip-icip menu yang sederaka pesan. Yuk, Marki, coba, Foodies. Ini saya sebetulnya agak sedikit gak percaya, tapi ini beneran lho, Foodies. Ini kata ibu ya, ini beneran susu itu murni. Dari mulai susu itu datang, dikirim ya, dari kulunya, dari ternaknya, sampai ke sini langsung direbus, langsung dimasak, dan jadi seperti ini. Tapi rasanya tuh rame banget, Foodies. Dapet sensasi rasa gurihnya mantap. Aduh, ini segar ini. Apalagi kalau dinikmati selagi hangat ya, Kak. Wah, nikmatnya double-double deh. Tapi emang ini tuh semurni itu, Foodies. Susu segar yang punya jennya hanya dimasak tanpa ada tambahan apapun. Seserah me dan seenak ini, tentu dari kualitas susu sapi yang diambil tuh, Foodies. Wah, kurang jauh nih kayak mainnya. Hahaha, jangan salah loh ya, langitan susu ini justru banyak yang cari, belum tentu pembeli bisa dapet nih. Eh, malah dikasih langsung sama ibunya. Mantep gak tuh? Hahaha. Ini gurihnya tuh, Foodies ya, berkali-kali lipat dari yang ini, yang pertama nih. Ini beneran ada kayak, kayak makan sereal gitu ya. Serminya berasa banget, gurihnya berasa banget, dan ini ada tekstur, Foodies. Makanya, buat beberapa pelanggan yang tahu, wajib minta tambahan langitan susu ini, Foodies, dan biasanya cuma dikasih sedikit. Oke, next, kita beralih ke susu coklatnya ya. Udah bisa ditebak dong, rasa originalnya aja udah rame, Paul. Yuh, tambah serbuk coklat, pasti bikin rasanya semakin kaya. Aroma coklatnya tuh berasa, dan gak bikin enak, karena manisnya itu bisa disesuaikan, Foodies. Ini bukan tipe coklat yang pahit ya, jadi masih ngeblend banget sama susu murninya. Gak ada yang over rasanya, Foodies. Minum susu di sini, gak lengkap kalau gak sambil ngemil, setuju? Eits, banyak pilihan cemilan lah, yang bisa jadi temen terbaik buat nyeruput susu nih, asik. Ada aneka kerupuk, cemilan garing, cemilan basah, aneka kacang, wah pokoknya lengkap deh, Foodies. Nah, teruntuk kalian yang lapar nih, jangan sedih. Ini dia, ada aram-aram di Foodies yang juga dibuat langsung sama Ibu Alvia. Ya, tuh bentukannya gemoy kan, padat berisi gitu. Gimana ya kak? Mantep toh? Tipis-tipis pedasnya, ada tentasi manusia juga, gurihnya juga dapet, rempahnya juga kena berpadu dengan ini. Gak isian aram-aramnya, natinya juga lembut banget. Kayak kematangan tuh pas gitu, ya gak kelembekan, gak kekerasan, jadi wah bikin lagi. Makan satu aja udah bakalan kenyang sih, Foodies, karena emang isian aram-aramnya sepadat itu. Nampo Pisan. Wih, Foodies tuh ya, kalo misalkan ya, gak mau nyobain cita rasa yang jadul-jadul, yang original nih. Cobain nih, yang varian rasa yang kekinian, yang modernnya, ya kan? Emang ya, kedua varian es susu ini tuh bikin penasaran banget, dari warnanya aja udah godain gitu ya, Foodies. Kalo jujur, dari lidah saya nih, ini gak kalah nih ya, sirup-sirup yang botolan-botolan itu, wah ini warna diriungkan nih mah, berani bersain. Ini beneran karena, karena si sirupnya itu, sirup rasanya itu bener-bener ngeracik sendiri. Foodies ya, perpaduan antara gula pasir dengan aroma-aroma melon gitu, dimasak sampe jadi sirup dan dicampur dengan susu. Jadi gak perlu tambahan gula lagi ya, Foodies, karena dari sirupnya itu udah full gula. Apalagi kalo disajikan dingin, dengan es batu, terus diminum siang hari dalam suasana panas Yokota, Semarang. Waduh, pol-polan segernya, eh tapi inget, puasa-puasa, oke? Ini kalo versi saya ya, ini karena emang sirupnya itu buatan sendiri, racikan sendiri, jadi urusan rasa tuh bisa patuh, Foodies ya. Jadi tingkat kemanisannya itu gak berlebihan, gak kayak berasa muncul over gitu ya, gak muncul pahit-pahit karena emang, ya karena emang udah racikan. Jadi udah tau takarannya, berapa banyak gulanya, berapa banyak rasanya gitu, jadi ketika dicampur dengan susu murni yang ini jadi bener-bener balance gitu. Gurih ketemu dengan rasa. Beuh, cakep gak? Ya, tuh, wajib banget cobain, Foodies. Urusan rasa udah gak perlu diraguin lagi ya, Foodies. Namanya juga udah jualan hampir 60 tahun. Terbukti kalo setiap harinya warung susu yang identik dengan warna biru ini selalu rame gak kenal jam. Warung ini buka setiap hari ya, mulai dari jam setengah lima pagi sampai jam sepuluh malam. Untuk harga mah, jaminan receh. Makan receh gitu loh, Foodies. Mulai dari 11 ribuan aja. Beuh, gokil nge tuh. Makan receh, menu receh tapi rasanya gak receh. Makanan hot plate kayak begini nih, kan biasanya ada di restoran Meva atau mall aja ya. Eh, ternyata Foodies ada loh, Foodies yang versi tendaan ya. Wih, mantep ya, sebuah menu barbuka nanti cucok nih. Dan ini tuh ramen loh, Foodies. Yaudah, langsung kita kepoin aja. Yuk, merasa memain ko dan Elsha. Kalau yang punya saya ini namanya hot plate signature katsu ramen. Kalau yang punya istri tercinta. Kalau siapu ini hot plate sabaru ramen. Kita cobain minyanya dulu ya, ramennya dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Foodies, enak banget Foodies. Ini nge-blend banget loh ya. Coba kamu cobain ya. Ini tekstur mie-nya tuh lembut banget ya. Jelas lembutnya dong, karena mie disini tuh dibuat langsung oleh si ibu. Jenis mie yang digunakan, mie kecil gitu Foodies dan ini tidak mengembang. Jadi bisa dimakan sama anak-anak dan juga orang tua karena gak effort sama sekali. Untuk ramen bestsellernya sendiri nih Foodies, ada di menu hot plate signature tamago ramen yang dimakan sama Elsha. Terus nih ya, disini tuh juga gak pake plate bumbu kari. Karena ada ekstra bumbunya lagi untuk disiram ke ramennya. Uh, uh la la. Pasti paham banget kan. Nih, keliatan kan? Ini tuh kuah karinya tuh kental banget. Ih, kental berarti dia mengandung banyak bahan rempah-rempah tuh yang memang, apa ya sayangnya, berkualitas tinggi. Jadi kita puas banget tuh. Nah, ada kan yang memang mereka ngasih bumbu rempah itu kan ya gak sekental ini. Iya, iya. Encer Foodies. Nah, ini tebal tuh. Tuh, lihat. Tuh. Walaupun kental gak bikin enak sama sekali loh Foodies, malah kayak nyaman banget di mulut. Dan ini menyatu banget dengan mie-nya. Jadi semua bagian mie-nya itu berasa banget bumbunya. Ih, kepengen bikin nyuap lagi dan lagi ini mah. Menariknya, kuah karinya disini selalu dibuat dadakan. Ada dua macam karinya yang tersedia, karinya pedas dan original. Untuk jenis karinya pedasnya, ini bisa banget di request ikat kepedesannya ya Foodies. Enak banget. Terus unik Foodies. Aku jadi penasaran deh. Ini bikinnya tuh sebenarnya kayak gimana sih? Biar untuk memenuhi rasa penasaran kamu, coba kamu bilang tuh sama yang punya nya Foodies. Iya gak? Acak-acak aja dapurnya. Cari tau apa sih rasanya bumbu-bumbunya ini. Rasa enaknya memang bikin se-move. Oh nih Foodies, buktinya aja aja sampe penasaran tuh sama resep dan cara buat si ramen ya. Gak ada ya Cus, eh kita hitung-hitung melatih skill masak. Gitu ya kan? Dicatot baik-baik di Foodies. Ibu, satu gini tuh untuk satu porsi ya? Iya, satu porsi. Langsung dicembulin aja? Iya, ini kak, maaf diurai dulu kak. Oh diurai dulu. Oke, diurai dulu Foodies. Jadi gak langsung dicembulin. Mie yang mau direbus memang harus terurai dulu ya Foodies agar tidak menggumpal atau lengket satu dengan yang lainnya. Direbus di air mendidih selama kurang lebih 5 menit. Sambil direbus jangan lupa untuk dicek-cek dan diurai lagi menggunakan sumpir. Dalam sehari, tempat ini bisa menghabiskan 20 sampe 30 ikat meal Foodies. Dan ini tuh baru weekdaynya aja. Kalau saat weekend, wah itu mah bisa lebih dari itu. Asik ya. Nih Foodies, mie-nya udah matang tinggal diaduk sama bumbu-bumbu rahasia. Wah. Untuk bumbu campuran sendiri, itu memang rahasia Foodies. Tapi untuk kecapnya, tempat ini menggunakan kecap Inggris sebagai penambah rasa gurih. Bumbu di sini selalu baru. Jadi kalau ada sisa, si ibu tuh selalu bungkus bawa pulang untuk dimakan. Wah, bener-bener menjaga kualitas bahan dan rasa ya. Ramen Atsu-nya sendiri sedap diri selama 10 tahun nih di Bogor. Nah, yang di Bekasi ini itu baru buka sekitar 2 minggu. Tapi untuk resep, mie dan bumbunya tetap sama. Oke, mie-nya udah ready. Jangan lupa panaskan hot plate terlebih dahulu ya. Udah dibumbuin, baru dituangin mie-nya. Tapi ini sih kayaknya urusan ibu yang panas-panas gini, bu. Sebelum dimasukkan mie dan bumbunya nih, Foodies, jangan lupa masukin mentega ke dalam hot plate. Buat kamu pecita telur setengah matang, boleh banget tambahin telur. Awal mula ide bikin kayak begini tuh, Foodies, karena si ibu suka banget makan dan jajan. Eh, akhirnya temennya yang punya Atsuya di Bogor mendorong si ibu membuka juga di Bekasi. Nah, biar Foodies yang tinggal di sekitar Bekasi kan juga bisa nih menikmati ramen yang satu ini tanpa harus jauh-jauh ke Bogor. Foodies, seporsi ramen ini dihargai 35 ribu rupiah aja. Dan ini tuh bisa banget buat sharing atau makan berdua ya, karena lauk dan mie-nya itu menggunung banget, Foodies. Nah, buat para Foodies Bekasi yang bingung kali ini mau bukbar apa dan di mana, yaudah langsung aja cus ke daerah Sumarekon, Bekasi ya. Ini bukannya siap hari Foodies dari jam 5 sore sampai jam 8 malam. Kalau kalian mau makan ramen ini juga nih, yang unik ini kalian bisa temuin ramen ini di Atsuya Sumarekon, Bekasi. Makan receh? Menu receh? Tapi rasa gak receh-an. Kita tuangin kubis. Ini lihat ya, isiannya itu ada daun jeruk, bawang bombay, kemudian cabai bubuk. Tuh. Di dekat portal kereta ini, Foodies, ada segudang jajan nenek menggoda yang siap dibungkus buat jadi tahjil buka puasa kamu deh. Mau manis? Ada. Mau pedas juga ada dong. Asal lambungnya kuat ya. Bu, ini kok judulnya tadi aku intip-intip, kok cireng? Kok bentuknya pastel begini sih? Iya, emang begitu. Emang begitu? Oke, wah ini kayaknya cireng sekti terbaru nih, Foodies. Memang ciri khasnya cireng saus padang tuh bentukannya 11-12 ya, Foodies sama pastel. Tapi untuk bahan kulit dan isiannya beda. Nah, kalau ini isiannya apa sih tuh, Dan? Isiannya ayam. Ayam? Iya. Oke, berarti ayamnya di? Di co-o. Oh, di giling ya? Oke. Berapa biji nih kali goreng, Bu? 50 biji. 50. Kalau dalam sekali goreng aja bisa 50 cireng. Nggak heran nih, Foodies. Kalau sehari bisa lari seratusan bahkan ribuan cireng. Wuh, mantap. Yes, Foodies. Walaupun cireng saus padang ini tuh itungannya baru mencoba jualan di kawasan ini. Tapi pembelinya selalu aja berdatangan lho. Apalagi bulan Ramadan kayak begini. Gorengan kayak begini mah jadi primadona banget ya. Berarti ini kita diamin berapa lama? Paling sakit. Nggak nyampe 2 jam sih. Oh, nggak nyampe 2 jam? Bu, 2 jam lama banget ya, Bu. Ini Foodies udah kelama juga nunggu 2 jam. Hahaha, nggak sampai 2 jam kok, Foodies. Goreng cireng kayak begini. Itu mah si ibu bercanda kok. Bercanda. Paling sekitar 10 menitan aja cireng udah bisa diangkat dan dinikmatin. Nah, selama proses penggorengan kayak begini nih, Foodies. Cireng jangan dibelik-belik dulu sebelum naik ke permukaan ya. Kata ibunya sih, biar si cireng itu bisa matang luar dan dalam dan juga tidak pecah. Wah, lihat nih sausnya, Foodies. Tuh, ada daun jeruk, kemudian ada bawang bombay. Ada, Bu, ini apa nih, Bu? Ini kayaknya bubuk cabai juga ya. Wah, bubuk cabai, terus bawang. Aduh, arum banget, enak banget pokoknya. Saus padang di sini itu hasil racikan si ibu sendiri lho, Foodies. Teksturnya tidak terlalu kental dan juga encer. Jadi, pas banget kalau disandingkan dengan cireng yang krenyes-krenyes kayak begini. Eits, jangan asik dengan kuahnya aja dong. Dan itu cirengnya gimana? Tergosong lagi. Hahaha. Wah, Bu Nani ini udah bisa diangkat nih? Udah bisa tuh. Lihat, udah kembung-kembung semua tuh, Foodies. Tuh. Wah, pokoknya ciri-cirinya udah kembung plus sedikit keras dikit katanya. Itu tandanya udah matang ya. Asik, cirengnya udah matang nih, Foodies. Gimana? Udah kepengen ikutan jajan juga enggak? Ngelihat cireng menul-menul kayak begini. Tahan, Foodies. Bedoknya sebentar lagi kok. Semangat, oke? Bu, satu porsinya itu berapa biji atau satuan biasanya? Satu porsinya sepuluh, isi sepuluh. Isi sepuluh, berarti satu bijinya seribuan ya? Bener ya? Oke, kita ambil. Aku mau ambil dua puluh deh. Gimana? Rece banget kan? Kalo jajan di sekitaran sini mah, Amina alias aman banget lah, Foodies. Ini dia nih, baru namanya perut kenyang, kantong pun senang. Eh, sebelum spot spill rasa ciri-nya nih, kayaknya seru kali ya kalo nama jajanan yang segur dan isiannya paket lengkap banget. Apa tuh ya? Es podeng kayak begini, emang selalu memikat hati ya, Foodies. Isiannya lengkap, ada alpukat, roti, ketan, pacar Cina, dan juga kacang mede. Segar lagi dan kenyangnya pasti buat buka puasa. Mas, bikinin saya satu ya. Nanti saya tunggu di sana. Pokoknya yang spesial, yang kacangnya banyak. Oke ya? Terima kasih ya, Mas. Oke, let's go. Hujan-hujan kita sebutan aja ya, yuk. Bener banget tuh, Dani. Daripada kena hujan terus cakit. Hmm, ntar Foodies jadi sedih deh. Walaupun hujan dan grimis ya, Foodies. Jajanan di sini tuh selalu rame loh. Ada aja pembeli yang singgah untuk jajan. Kayaknya es podeng dan cirengnya juga udah ready nih. Oke, kita takis sekali ya dari cirengnya dulu. Skui. Kita cobain yang versi original dulu. Bismillah. Hmm, apa? Cirengnya cenderung ke gurih. Ditambah ya, ini ayam gilingnya itu udah ada rasanya. Udah ada rasa asinnya. Kemudian wangi dari bawang. Kemudian sedikit ada cabai-cabainya. Jelas menjadi idola ya, Foodies. Wong ayam dan cireng originalnya aja udah berasa banget gurih-guri nikmatnya. Apalagi sebelum masuk ke dalam cireng, ayamnya direbus dan dimasak bersamaan dengan bumbu dan aneka rempah. Makanya bisa selasis itu. Walaupun si ayam udah dibumbu dengan cabai nih, Foodies. Tapi you know what? Ini tuh kayak jenis yang gak menyiksa kok. Malah lebih cenderung kerasa gurih dari si cirengnya, Foodies. Makanya jajanan ini tuh cocok banget buat anak-anak atau Foodies yang gak terlalu suka pedas. Sebenernya bisa pilih mau pakai saus apa enggak. Authenticnya di sini sausnya ini, Foodies. Karena dia bikin sendiri. Nih, lihat ya. Isiannya itu ada daun jeruk, bawang bombay, kemudian cabai bubuk. Tuh. Wah, udah oran-oran kemerahan ya. Saus padang dan cireng di sini itu bisa dibilang udah soulmate sejati ya, Foodies. Tak bisa terpisahkan. Wele wele. Ya gimana gak, Foodies? Uang rasa segar dari si saus padang itu berasal dari jeruk peras. Ditambah dengan sensasi wangi dari dor jeruk dan bong bombay, hmm, bikin apsumakan meningkat banget. Bersambungan, gurih, sedikit asem juga, dan pedas. Ya kan? Jadi pedasnya bukan hanya dari cabainya aja, alias cabai original sama merek Riting, tapi memang ada bubuk cabainya itu yang memang bikin pedas mantep. Tuh. Kelihatan kan? Teksturnya itu, bubuk cabainya masih banyak banget, masih kelihatan banget. Walaupun saus padangnya pedas, tapi ini bukan jenis yang menyiksa ya, malah bikin ketagihan tuh. Apalagi dinikmati bareng sama cireng yang masih hangat atau panas. Hmm, bikin auto kalap gak sih, Foodies? It's ini dia baru definisi makan receh, tapi rasa enggak recehat. Jadi teksturnya itu dibilang lembut banget enggak juga, jadi sedikit kenyal-kenyal gitu, jadi kalau pas digigit tuh masih enak nih, Foodies. Hmm, kok. Tapi memang ciri-cirinya, cireng tuh emang gitu ya, jadi enaknya tuh karena teksturnya sebenarnya yang sedikit keras, cuma nih kak keras banget, jadi pas kita gigit tuh masih oke. Jelas kenyal, Dani. Cireng kan berasal dari tepung tapioca, terus ada juga campuran tepung terigunya. Jadi teksturnya gak bikin mulut auto capek buat ngunyah deh. Yang pedas dan gurih. Oke, sekarang beralih ke dessert-nya ya. Gimana sih rasa es pada kacang medenya? Kayaknya enak banget tuh. Hmm. Wah. Rasanya cernung manis. Ditambah sedikit gurih dari alpukatnya. Plus, kacang medenya juga mantep punya. Manis dari es podang berpadu dengan gurih kacang mede makawin banget ya, Foodies. Apalagi ya guys, es kayak begini tuh bikin kenyang banget loh. Dengan adanya potong roti tawar dan ketan hitam, yang perfect banget buat nemenin buka puasa. Segar mantep. Pas banget. Dipadubadankan. Dengan kireng yang tadi cenderung ke pedas asem sama gurih ya. Ini full. Rasanya manis dong, tapi enak. Satu gelas es podang kayak begini dengan isian super komplit ditambah dengan kacang mede cuma Rp21.000 aja. Oh iya, info nih ya. Buat yang demennya, pilih isian es doger. Di sini juga bisa kok. So, tenang aja Foodies. Tuh, dan ya aja ada mangut-mangut dia dan ketagihannya ya sama es dogernya. Hahaha. Yakin nih Foodies, kamu gak ngilir dan kepengen ikutan jajan juga? Uh, rugi dong. Rugi dong. Hahaha. Ya langsung aja ah, kita bawa pasangan atau keluarga, temen atau tetangga kali buat jajan takjil bareng. Oke deh, kita spill lokasinya nih. Cus. Buat banget. Yang asem, gurih, manis, pedas. Semua udah masuk nih. Jadi bahan bakar perut aku. Cuma kayaknya aku belum puat sih, Foodies. Yowis lah, pokoknya kalau mau kesini, langsung ya kepoin di Jalan Delman Utama, Bendiraya, Jakarta Selatan. Let's go. Aku mau cari lagi yang lain, yuk. Eh, ada yang lupa, Foodies. Makan receh, menurut receh. Tapi rasa gak receh. Yuk. Foodies, kok ada suara ledakan? Eric-Eric, ini ada apa sih, Eric? Coba-coba jelasin dong ke Foodies nih. Udah pada panik tuh. Itu dia, Foodies. Tradisi yang gak akan hilang di Rangkas Bitung, yaitu adalah buka puasa yang luar biasa pake meriam. Foodies, terkaget-kaget gak sih? Wajar aja ya, karena dentuman meriam ini bisa terdengar sampai 10 km lho. Aida syat bener. Kayaknya cocok juga nih ya, jadi alarm buat Foodies yang selama Ramadan malah berubah jadi putri tidur ya. Hahaha. Foodies, maka receh bisikin nih. Kalo udah sampe banten, jangan sampe melewatkan menu receh unik yang satu ini nih. Ini dia namanya angen lada. Angen lada tuh artinya sayur pedes, Foodies. Eh, tapi bukan pedes yang bikin unik lho. Yang unik itu aromanya yang kayak walang sangit. Tau kan, walang sangit, Foodies? Serangga yang punya bau khas menyengat itu lho, yang nempel banget baunya. Ih, kebayang gak sih? Hahaha, eh tapi tenang, bau khas dari angen lada ini bukan dari serangga itu kok, tapi dari daun walang ini nih, Foodies. Nih, Erik udah sampe di warung cepudin angen lada. Kumplit bareng sama pohon dan daun walangnya. Niat bener sih kamu, Rik. Nah, kalo dipandai, gelang wajib banget pake daun walang. Kenapa namanya daun walang? Nih. Maaf, maaf Foodies. Baunya bener-bener plek ketiplek kayak walang sangit. Tapi ada manfaatnya nih, langsung aja. Saya kalo ngejelasin, saya... Aduh, udah gak bisa mikir, Foodies. Saya gak tau apa-apa, soalnya saya lapar. Yang saya tau, cuman pengen makan. Halo, teh. Halo, kak. Halo, teh. Ini kan daun wajib buat di pandai gelang ya? Iya. Nanti mau masak apa? Masak angen lada. Meskipun banyak yang gak doyan aroma daun walang, tapi pas dijadiin angen lada kok ya, katanya sih jadi beda cerita atau Foodies. Ntar kita coba cek lidah Erick ya. Cocok gak sih kira-kira? Sekarang kita gaskan, masak-masak dulu. Bikin bumbunya dulus kuih pake bawang merah, cabai merah, kencur kemiri, dan babat jeruan sapi. Jadi, walaupun namanya sayur pedas, isiannya tetep pake jeruan only Foodies. Tapi namanya selera ya bisa juga kalo sebenernya ditambahin pake sayuran. Hihihi. Oh, daging sapinya tuh terdiri dari jeruan Foodies. Kayak babat, paru, khusus, itu sampur. Masukin ya Foodies ya, masukin ya. Tuh, kalo udah. Bumbunya. Ini langsung bumbunya juga. Wuhh, pedes banget nih pas ini. Wuhh, Foodies. Warna kuahnya kok yang langsung berubah merah meronah. Mantep. Ini sih fix ya, pedesnya galak nih. Walang, ini jangan lupa dimasukin. Oh, nanti apa terakhir apa sekarang? Sekarang aja. Sekarang aja. Oh, baunya walang sangit bener. Kalo di Jawa tuh kayak daun pandan. Diikat gini nih. Tuh. Kalo udah gini, langsung dimasukin ya. Nih, karena udah apa? Udah mendidih. Kira-kira dimasak berapa menit? Bisa 15 menit. Yaudah, Foodies, Eric udah gak tahan. Tolong diselesaikan. Eric tunggu tinggal makan aja ya. Oke, terima kasih, Teh. Tidak sama-sama. Foodies, anggeladanya udah jadi. Sip, buahnya merah meronah abis. Aromanya bersemerbak punya. Kecum gak? Eh, pasti ada pada penasaran banget kan? Kepengen cobain makanan super unik khas Banten ini. Takis yuk. Foodies, buah kecapi. Dicampur lada. Saatnya mencicipi. Angen lada. Seperti yang saya harapkan, Foodies. Pedas. Tapi ada yang aneh, Foodies. Puahnya tuh kayak ada walang sangitnya gitu. Tapi enak. Karena ada daun walangnya tadi nih. Berasa banget. Sangitnya berasa banget. Wah, ekspresi gak bisa boong ya, Foodies. Eric tersurprise-surprise banget. Karena daun walangnya gak kuat tuh di aroma doang, Foodies. Tapi juga mendominasi rasa kuahnya. Jadi yang kita cuntut terasa juga di lidah. Ya kayak mirip-mirip cara kerja daun pandan dan daun salam lah ya, Foodies. Terus ditunggu juga anget. Karena ini tadi ada rempah-rempahnya juga kan. Apalagi ladanya. Wah, enak banget. Mantep, Foodies. Wah, di badan anget. Wih, kalau dari tampilannya kuahnya kayak gulai ya. Tapi ini gak pakai santan. Isinya tuh pure of rempah-rempah bumbu dapur doang. Dengan sambal yang banyak banget. Ini pedasnya pol. Coba kalau pakai nasi, Foodies. Hmm, enak banget, Foodies. Warungnya Cep Udin ini udah 18 tahun. Dari 2005, pelangganya banyak tuh. Tuh, tuh, tuh. Rame. Karena emang bener-bener enak ini. Makanan khas dari pandai gelang. Jauh-jauh saya ke pandai gelang. Cuman pengen makan angen lada. Rasa rempah-rempahnya juga gak kalah nikmat loh, Foodies. Campuran kencur dan cabai itu bikin kuahnya anget banget di perut dan jika ditengerakan kita. Sip, ini isiannya juga lazis. Babat, usus, dan paru cocok banget sama kuah has angen lada. Ini yang super segar dan juga pedas loh. Hei, pecinta jeruan. Wajib cobalah kamu pokoknya. Jeruannya empuk banget, Foodies. Karena prosesnya juga gak sebarangan. Karena kalau masak jeruan itu kalau gak pinter, itu bau amis. Rasanya juga alot. Ini gak kenyal. Foodies harus rasa ini. Karena ada aroma walang sangitnya beneran nih kuahnya. Ya, fan saya sama kuahnya. Foodies, walaupun banyak yang gak doyan dengan aroma daun walang, tapi ternyata daun walang ini punya banyak manfaat. Iya, salah satunya menghilangkan bau badan dan mencegah penuaan dini. Wah, yang dari iuh, si paling gak doyan aroma daun walang, eh bisa jadi doyan nih. Tapi kalau mau cobain, harus ke Pandeglang, Banten ya, Foodies. Karena makanan ini agak jarang sih dijual di luar kawasan Banten. Warga pun juga masak enggan lada tuh pas hari-hari besar aja kayak Lebaran Idul Fitri. Nah, yang udah pada penasaran banget, cus gak seneng aja ke warung Cepudin Enggan Lada di Pandeglang, Banten. Bukannya siap hari, Foodies. Dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Jadi bisa kapan aja nih buat makannya ya? Oh iya, info-info harga nih, receh aja kok. Cuma 20 ribuan, Foodies. Pokoknya, Foodies, cicipin aja. Terutama kalau ke Pandeglang, mampir ke rumah makan Cepudin Enggan Ladanya. Googling aja pasti ada. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak receh-an.